Intro Yes, everybody Anjay Selamat datang kembali di Spotless Studio Ini udah berapa minggu kita udah berjumpa Akhirnya kita kembali lagi mengudara Menyapak kalian semua yang ada di rumah kita sepak bola dan juga Spotless Studio, sobat plus kesayangan kita semua Udah lama kita gak berjumpa, sekarang kalian lihat Setting kita udah baru Background kita udah baru Dan ada lagi yang berbeda, biasanya disini Yang ngebuka mungkin Bang Morris Tapi sekarang Bang Morris kebetulan lagi berharangan Buat hadir, jadi gue ditemenin kembali sama Kohos Magang gue Kohos Magang Tadi yang mana Tadi yang mana? YNWA ya dia YNWA Sel Yuk, tadi Gimana Sel? Sekarang kita berdua Bintang tamu kita juga kayaknya berdua Yoi Hari ini Bintang tamunya gak sendiri ya? Gak sendiri Hari ini Bintang tamunya berdua Eee... Seru banget yang pengen kita bahas nih kayaknya Siapa sih Mereka? Udah kenalin dulu yuk Yari Sofyan sama Alvin Tua Stalmoni Ini... Gimana? Suah... Apa ya Sel? Kehormatan doang nih Sel Kedatangan... Dua wonder kit pada masanya Dua ini ya? Yoi Ini baju yang gue pake saat ini Sel Gue doang, gue doang Oh Jangan gitu lu Harus adil lagi Baju yang gue pake saat ini nih Yoi Tim Belgia SBC Jadi jauh sebelum Marcelino berkarya di Belgia Kedua Abang-abang gue ini udah Berkarya di Belgia duluan Gila Top Gimana Kang? Sehat Kang? Sehat, sehat Bang Bapak Alvin sehat? Sehat Bung Kalo 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 Kita pengen bahas dua pemain ini Berarti kita harus ngomongin masalah Mereka yang bermain sama-sama Di tiga belahan dunia berbeda Melanglang Buana nih Melanglang Buana Dari Jaman mereka masih Belum jadi pemain profesional Udah bareng Hmm Merintih karya profesional pertama Bareng Yoi Diluar sana Di Indonesia sekarang Bareng lagi satu tim Yoi Jadi kita bahas yang mana dulu Desa dan agar Yang pengen gue tanyaan pertama adalah Pertemuan pertama kalian tuh sebenernya dimana sih berdua? Wih Jawab Gak ada yang jawab aja Pertemuan kalian berdua tuh dimana coba ceritain dulu Pertama Di Padepokan Foli ya Padepokan Foli dimana Disentul ya gak masalah ya Hmm Sentul ya Ya itu Padepokan Foli yang namanya pas mau ngurung buai Iya itu kan disentul di atas ya met Disentul dimana? Lu sumbarangan ya Iya Padepokan Sentul Itu Awal mulanya berarti pas pengen ke Uruguay Seleksi Seumur gue itu baru pernah gue ke Sentul Ini cuma di Persika Emang ya? Itu pada Pocan Foli pencak silat Pokoknya met Pocan pencak silat bukan Pocan Foli Di Jakarta Sinian Mana ada di Sentul Sentul Orang kubur Berarti waktu itu Kondisinya adalah Sebelum berangkat ke Uruguay Seleksi Seleksi Oh lagi seleksi untuk Uruguay Ini kurang ajar nih kita udah seleksi 5 hari apa seminggu lah Dia baru dateng kecik 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 Kurus kan Lambut merah bibir gede kan Dateng tapi Emang top sih rasanya Kualitasnya langsung bikin sesar waktu itu Langsung dia masuk Tapi ini akhirnya dua-duanya Ya kalo misalkan gue waktu itu Seleksinya bisa berapa tahapan Mulai dari Bandung Terus di Jakarta berapa kali Dua kali sampai ke seleksi terakhir kan Kalo kan Alvin Beda dong Iya bang Udah di Jakarta doang Dari tim nasi 16 waktu itu dia Oh dari tim nasi 16 Jadi mereka tuh udah seleksinya udah 4 hari Yang baru gue digabarin Pin Lu disuruh balik buat seleksi ke Uruguay Oh iya bang besok gue berangkat Berarti itu posisi diafo Gue nyampe pagi Sorenya latihan terakhir Iya game udah itu Sebelum berangkat? Belum Masih seleksi Seleksi Buat 25 orang ya 25 Berapaan ya? Seratus berapa gitu? Di Halim maksudnya Oh iya Oh seleksi di Halim Halim Katanya ini perebukan pencek silen Kagak awal-awal pertama kan itu ada yang Oh iya Halim ya Ini bukan betul ya? Bukan lah Memang sangat berkesan ya waktu itu Uruguay buat kalian berdua ya Banget lah Banget ya? Banget Mungkin bisa dibilang Kami Andi sama Kak Alvin yang kita kenal sekarang bisa ada disini Apa karena Uruguay? Kalau Uruguay tidak ada apa? Banget Belum tau ya Maksudnya belum tau juga Tapi Bisa dibilang Karena ada Sampai saat ini Ya karena Uruguay sih Di Uruguay kita bisa Mengenal Apa ya? Saling mengenal Mengenal Terus dapet ilmu-ilmu baru ya kan? Terus sekali Berarti menghabiskan waktu 4 tahun ke depan tuh ya waktu itu di Uruguay kan? 4 tahun 4 tahun Gak 3,6 Gak sampai 3,5 3,5 ya? 3,5 ya? 3 tahun setengah ya? 3,6 3,6 Tidak berangkat Agustus Agustus sudah ke berapa tuh? Kelapan Iya Iya 3 tahun, 6 bulan Iya Keburu waktu itu kita ke itu kan Ke Vise Yang pengen kita tau Pengalaman di Uruguay itu kayak apa sih? Coba ceritain Sebenernya banyak sih yang ceritanya Kalau di Uruguay ini banyak banget yang bisa kita belaz Cuman Mungkin untuk Dari awalnya dari dunia ya Sebagai anak Wah itu umur berapa tahun itu kan? 15 ya? Vinen Di bawah 15 sama 15 15 lah 15 15,16 Kan waktu itu ada yang kelahiran 92 sama 93 Yang paling muda kan di 93 Kayak yang Nofri Waktu itu 93 kan Kalo gua sama dia kan 92 Waktu itu kan Terus Ya banyak lah Kalo diceritain mungkin Gak cukup durasnya Makanya yang mau ceritain lu mungkin Sebagai anak 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun Mungkin banyak yang tinggal di luar kota aja males ya? Gak mau jauh dari orang tua Gak mau jauh dari semuanya Bener Nah kalian berdua Bukan lagi luar kota Bukan lagi luar negeri Ujung ke ujung Betul Indonesia ke Uruguay Ketika sampe pertama kali di Uruguay Apa sih yang ada di kepala kali itu? Maksudnya Apa nih? Gua disini harus kayak gimana nih? Yoi Wah adaptasinya Parah ancur sih Vinen ya Adaptasinya parah ancur Lu ceritain dong pertama-pertama kita datang makan kayak gimana Astaga seperti yang sudah saya bilang sebelumnya itu makanannya susah bener Kita kan di Indonesia berbagai tempat beda-beda makanan kan? Kita dari Ambon ke Jakarta aja makannya kan udah beda lagi Apalagi kesana yang ujung ke ujung itu tambah beda lagi bang Jadi Susah lah adaptasinya disana Awal tahun pertama kita kesana susah adaptasinya Cuaca makan Cuaca juga Makan pasta gitu ya Cuaca makan main bola Waktu itu kita sampe bingung ya Pertama kita kesana kan lagi summer bang Lagi summer Kalau misalkan summer di luar negeri pasti Waktu siangnya panjang Iya Udah jam 9 Yang harusnya malem Masih terang Kita bingung lah Ini gimana ini? Iya gimana ini maksudnya Jam 9 Masih terang kayak gini Terus Wah Anak-anak waktu itu sampe Banyak yang pada mau minta pulang sama Bos Demis Banyak Alwi waktu itu Sampai ada minta pulang lagi Terus siapa Termasuk Saya juga Kalau misalkan bisa dibilang Apa namanya Sempat ada waktu itu perasaan Aduh nyesel nih gua kayak disini Harusnya kan usia-usia segitu tuh deket sama orang tua Atau misalnya kayak gimana gitu Bencong sih Kalau dia enggak Kalau dia Oh kalau Alvin enggak? Enggak Enggak dia Cuman Gua inget tuh Kalau misalkan dia tuh masalah makanan aja Masalah makanan kayak nasi tuh Wah beda banget nasi masih berair Terus disimpan di Gulkas Nasi direbus lah Nasi direbus Nasi direbus Sebelumnya cerita sama kita juga kan Katanya dia makan sereal Yang dia makan sereal Cuman itu doang yang kita bisa makan Sereal Pisang Roti Ini ya Itu aja Kalau misalkan nasi itu waktu itu Baru ada yang ngajarin waktu itu Kalau enggak salah Pak Rahim ya Pak Rahim Pak Rahim Sukasa waktu itu pertama ikut kesana Dia masuk ke dapur Diajarin cara masak nasi yang bener Akhirnya baru kita semua bisa makan Tapi kalau misalkan kayak lauk-lauknya kayak Ayam Kayak daging kayak gitu Wah enggak pelit Ayam aja Bede-gede ya? Bede-gede Makanya waktu itu gizi kita disana terjamin bener-bener Nah jadi dibalik struggle emang ada Gitu Ada berkaya Dan ada positifnya juga Nah tapi kalau misalnya dari Itu kan dari dateng Ah makanan enggak enak Ya udah orang tua cuaca enggak enak Yang bikin betah tapi apa sih? Bulan-bulan pertama tuh gak ada betah-betahnya Gak ada Sama sekali gak ada Bulan-bulan pertama Tiga bulan empat bulan Sebelum pertandingan ya Gak ada Belum bertanding Belum Latihan dihantem deh Kita Aduh bayangin aja gitu Cara latihannya udah beda Kita dateng waktu itu Misalkan segini ya Iya Kita tuh disana dibikin sebagaimana Proyek Iya proyek gitu loh Apa kayak aset gitu Dibikin kayak Bikin seproper mungkin lah Kayak misalkan dari postur badan Kayak gimana semuanya kayak gitu Sampai bener-bener kita siap Kita kan masih tabu dengan hal yang kayak gitu Iya Gak pernah disini Gak pernah disini Kayak misalkan kita nge-gym Kita nge-gym aja baru pertama di Uruguay loh Gitu loh Jadi Anjir Maksudnya Wah ini Gila bener-bener Beda banget lah Beda Semua aspeknya tuh Detail Bener-bener disiapin detail Betul bang Nah waktu itu kan kalo bicara masalah Nge-gym segala macem Untuk dateng disana berarti Ada anak-anak yang Waktu itu fasenya Mereka Ada yang misalnya kekurangan gizi lah Atau ada yang misalnya dia sakit lah Berarti berarti ada dong Bukan kekurangan gizi sih Masalah pencernaan Lebih tepatnya masalah pencernaan Oh berarti yang jauh pernah mengalami Nah itu Waktu itu Alvin kira-kiranya kenapa waktu itu? Masalah pencernaan lah Gue gak tau itu penyakit apaan Tapi emang sakit Berapa bulan Jadi setiap pagi tuh kita harus Bangun pagi Harus dipaksain Buang air besar tuh Diambil sampel Dipaksa Dipaksa Lu mau gimana juga harus paksa Pokoknya Harus keluar Harus keluar Diambil sampelnya Dan diambil sampelnya Yang penting keluar sedikit aja deh Ambil sampel Sampai itu udah gak ada baru dihantem tuh Berarti memang semuanya dibikin siap Baru main Iya kan kompetisinya kan semua pemain tuh harus Harus ready Harus ready Semua diperiksa Jadi kayak cek kesehatan kayak gitu Pokoknya semua Bukan formalitas ya Vin ya Masuk gigi-gigi juga Semua Gigi Apalagi orang Indonesia giginya kan banyak yang hitam tuh Dicabut semua semua Oh jadi ampe gigi pun mereka ini ya Oh satu metode disabut Gue dua belakang Emang berarti emang disiapin untuk semua aspeknya tuh disiapin gitu loh Untuk ini ya Tan Padahal Uruk gue negara maju banget juga enggak Untuk sepak bola Untuk sepak bola mungkin lumayan bagus Terus juga itu kompetisi anak kecil banget Yes Udah diperhatiin segitunya U17 loh U17 Quinta Sebagai mungkin anak dari Indonesia yang belum pernah ngerasain kayak gitu Itu pasti jadi shock banget Iya shock banget loh Shock banget gitu Karena culture sepak bola Indonesia kan enggak sampe segitunya di umur itu kan Iya Jadi mereka ngerasa culture shock nih di sepak bola urugu Anjir nih gimana sih Harusnya kan enggak sampe segitunya Tapi ya Ini disiapan untuk itu Tapi kalo kita liat-liat kayaknya memang SID ini membekas di Kang Calvin sama Kang Yandi nih sampe sekarang ya Disiplinnya segala macemnya akhirnya ngebekas Bayangin aja kita pertama Gue waktu itu datang Berat badan gue 65 Balik 75 Tapi otot Otot Gue berangkat 48 Bayangin loh 48 kilo Pulangnya pulangnya 60 Berarti itu setiap pengen pulang ke Indonesia Pasti timbang gak? Maksudnya diliat Diliat Kan ada pelatih fisik Enggak pelatih fisik Jadi kita Sebelum sama sesudah latihan Timbang Pasti Itu per day atau Per day Per day Oh per day Per day Jadi kita tuh tau Naik berapa kilo Terus beberapa satu bulan Setiap satu bulan sekali kita cek lemak Oke Cek lemak Kalo kebanyakan lo diet 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 Bukan diet Disuruh lari Lari Diet semuanya udah Tapi 3 bulan pertama tuh kan gak betah Di titik apa yang bikin Main-main tuh kayak Kaya Gue bentar disini ini bisa ngebantu kalian juga Dari kompetisi Pas memulai kompetisi Kompetisi Terus kebersamaan Antara anak-anak yang lain Karena kan pertama Kita cuman tau anak-anak doa dari seleksi Kita gak tau letar belakangnya seperti apa Terus belum mencair juga kan sama anak-anak Tapi Setelah satu bulan dua bulan tiga bulan kesana Kan kita udah pada tau Jadi udah pada Apa namanya Udah cair lah Jadi itu yang bikin Karena Ya mau gak mau itu keluarga kita disana gitu Jadi Udah paling Jadi udah Aman semuanya Udah Kesananya udah mudah sih Udah Setelah itu udah Nikmatin ya Karena fase pertama yang bikin susah itu Satu di satu sampai tiga bulan itulah Oke Satu sampai tiga bulan Di Trismester itu udah berarti Trismester Susah ya Terus Terus Kalo dari tadi makanan Kalian cuaca Mungkin beda semua Kalo sepak bolanya gimana? Sama Kenapa bisa dibilang Bolanya gimana? Maksudnya sama apanya? Sama gila Maksud gua Beda lah sama Indonesia Iya iya Maksudnya sama Sama gilanya Kayak waktu itu kita Adaptasinya met Kalo bedanya jauh lah Afe bikin beda sepak bola Ini sama Di luar Dia udah kompetisi dari kecil Kita disini Naik Senior Baru berkompetisi Paling waktu itu lu ada medko ya Ketua lagian disini ga ada kompetisi Itu turnamen Bukan kompetisi Oh iya benar sih Iya Kayak mungkin kayak epa juga Cuman beberapa bulannya Kalo disana Satu tahun full Tapi karakter mainnya gimana? Tandang-kandang Tandang-kandang iya Kayak liga beneran aja Iya Kalo karakter main sendiri di Burbu itu kayak apa sih? Karakter mereka bermain Kalo istilahnya mereka sih Kurasan 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 Mainnya dengan hati Lu mati di lapangan gak apa-apa dah Keras berarti sepak bola Boah Lu berdarah Patah di lapangan Wah itu disanyul Gila Lebih ke fisik juga Sepak bolanya lebih ke fisik Makanya itu kan Kita pertama datang kesana Yang dihantem tuh fisiknya kita dulu Dari mulai postur kita Otot kita semuanya Kita udah siap Baru Tahun pertama Tahun kedua masih sulit itu Lawan mereka Pas tahun ketiga Wah Simbang kita Sama levelnya Walaupun tim top mereka juga tetap sama Kayak Defensor Penyaro Nasional Ya Karena waktu 2 tahun pertama kali datang tuh kan Dapet bantai terus Kita kan belum tahu Belum Kita belum bisa Sama kayak mereka Sementara mereka Yang 15 tahun 16 tahun aja udah Segedesimik Wah Wih Badan besar gini ya Buset Orang mereka aja Sebelum latihan Sebelum masuk ke lapangan Mereka ke gym dulu Gym Oke Sebelum pertandingan Sebelum pertandingan Pemanasan mereka gym Kita mikir yang awam kan Capek dong Lepas ini Belum stamina Belum apanya Gitu lah Tapi mereka disitu efektif ya Bawa barbel ke lapangan Bawa Di garis putih tuh Di sampingnya tuh Barbel semua tuh Ada squad Ada bicep Ada triceps Semua lah Kita waktu itu Pertama kali liatnya Buset ini orang gila kali ya Iya kan Bola sambil angkat barbel gini Ih Tahu-taunya pas ketemu kita Buset Kayak mereka main sama anak usia Berapa 5 tahun ya Di bego-begoin Semua di bego-begoin Tahun pertama tuh Paling kecil tuh 3040 Kalah semua Kalah semua Tapi ada menangnya gak di tahun pertama Ada 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 drone 2 Tahun Boston River paling Paling itu tim bego Tim Yang penting menang Iya Itu pun kartu merah 3 disana Dia kartu merahnya 3 Iya Makanya bisa menang Iya Bukan menang Karena kita main bagus enggak Berikat berapa waktu itu di tahun pertama? Wah Paling bawah lah Paling bawah Orang gak pernah menang Maksud tahun kedua? Tahun kedua agak lumayan Naik beberapa ke atas Karena kita udah mulai Sedikit paham kan atas Mulai tahun Pas yang ketiga Wah Kita udah berusaha di atas Udah paman atas? Iya Wih gila top Tapi emang berarti kan Proses untuk bisa ciptain tim yang solid Dengan keadaan yang Beda culture Sepak bola itu emang gak bisa semalem 2 malem Iya Kita bikinnya harus bertahun-tahun Untuk lebih satu Makanya Tahun pertama masih enggak Tahun ketiga baru Tapi waktu pertama kali tuh Kayak Kak Alvin sama Kak Yadid tadi bilang Dari badannya udah beda Sebagai anak dari Indonesia dateng ke negara orang Lawan warga sana Melihat Gimana badannya gede-gede banget Gue dari Indonesia Gue siapa Sempat ada pikiran-pikiran kayak Minter Dia Minter gitu Pastilah Apalagi Tau kayak gini nih Misalkan Anjing ini pemain Badan tinggi Mainnya kelas Pas kita tanya Lu tau gak Cesar bilang kan pelatih Lu tau gak pemain itu Nantinya mau main dimana Dimana emang Di Chelsea Reserve Jonathan Pires Defensor Anjing Pantes kan Anjir Berarti tadi kita lawan ini Lu tau gak itu tadi yang lu lawan siapa Leandro Cabrera Dimana Atletico Madrid Oke Lu tuh pengalaman berharga banget tuh Iya Ya pemainnya kita lawan Data-data Eropa Tapi kalo ke Altin Minter gak tuh Kira-kira tuh Awalnya Tapi kesini kesininya apa Kesininya wah 3 bulan Wah Kanyaini juga ya Awal Gak istimewa amat sih Gak istimewa amat sih Pokoknya setirah sudah beradaptasi wah Yes aja bro Gue sampe waktu itu dijulukin Mungkin bos Demis tau Waktu itu gue Tahun pertama tuh sampe dijulukin Mystery Player Gara-gara apa Gara-gara gue di latihan Wah di latihan Gila gue di latihan Di pertandingan Gak ada No No Karena apa mental Istilahnya bego-bego Pintar-pintar Jadi kalo dilakukan top tuh gak Top Ngeri dia bang Tapi pas di pertandingan Gak ada Gak keluar Kana liat lawan Di pertandingan dia Begonya minta ampun sumpah, pelangga plongo, ini orang lah gimana nih, pelangga plongo, diteriak, Jan, more kaget gitu, sering dia kaya gitu iya karena, karena dia takut sama lawan-lawan sekitar dia iya, tapi lewat dari 3 bulan itu, iya, tahun pertama lah, tahun pertama, tahun kedua, aman semuanya berarti lewat dari 1 tahun pertama, tahun kedua tuh udah mulai ageptasi itu itu gue sampe sama bos Demis dipanggil ke kamar Jan, lu kenapa, emang kenapa bos, iya Cesar tuh bingung sama lu, di latihan lu, gila, pro dia bilang di latihan lu level lu pro, dia bilang, tapi kalau di pertandingan kenapa lu ilang gue gak bisa jawab, gini-gini gue gak bisa jawab, dia udah tau, susah emang tapi kan paling gak, ya semua pemain disana nunjukin progres kan, berprogres dan kalau gak salah itu ada eliminasinya ya? ada, ada, ada wah, itu kalau misalnya lu gak struggle disitu, kepas bareng, kemas bareng, balik dong iya, karena kebetulan waktu itu kita dari angkatan pertama banget ya, Angkatan pertama sampe terakhir dan Alhamdulillah maksudnya, di tahun-tahun ini masih bertahan, dikasih kesempatan, kasih kesempatan gitu sampe akhirnya ya, untung performa dia naik, dikit, naik, 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 naik jadi gak jadi dipulangin, iya, iya tapi sempet mikir buat pulang gak sih lu kan, anjir mikir? gua, gua waktu itu mikir, gua anjir gua kalau misalkan gini-gini terus gua ngebalik lagi tahun berikutnya dan Alhamdulillah waktu itu pas di, waktu itu kan ada dua puterannya Meta di puteran keduanya tuh baru gua main nomor tujuh, karena dia di nomor duanya di kanannya kalo misalkan sekarang kan di Indonesia, Vilanesia nomor dua kan di kanan, kalo misalkan di sana nomor empat gua nomor tujuhnya, gua kasih tau terus, bosan iya, dia, dia udah, dia maksudnya, udah kan udah disini dibilangin, saya pelatih, lu kasih tau dia terus ya, orangnya kadang-kadang suka bilang bego, sedikit tapi kan paling gak kan menunjukin perkembangan yang signifikan karena di umur segitu, it's all about to progress iya, sebetul dan, iya, mau berapapun lama itu, semen, semen, apa, anjing mau ngomong apa gua tadi selama lu berproses, berprogress, pasti akan berjalan ya betul dari tadi kan, perjalanan udah panjang nih kan susahan tahun pertama, gak pernah menang, tahun kedua inget gak kemenangan paling spesial tuh, pertandingan lawan apa, dan sebangga apa tuh rasanya tahun pertama, met, tahun pertama tuh lawan Deportivo Maldonado, inget gak loh, dia yang di San Eugenio tuh terus? kita tuh udah jarang menang, jarang menang waktu itu lawan Deportivo Maldonado tuh 3-2 waktu itu menang, gua penentu, inget banget gua Deportivo Maldonado tuh tim besar? enggak enggak, enggak sih cuman kalo tim besar tandang ke tempatnya pasti kalah iya udah pasti oh pasti kalah, kalo main tidak salah, jauh jauh, enggak sejauh sih 2 jam palingnya jauh yang paling jauh takwa rembo kalo perjalanan 2 jam gak ada macet itu jauh ya kalo perjalanan 2 jam ada macet itu dekat iya, maksudnya tapi kalo misalkan di paling jauh tuh takwa rembo ya, 8 jam 8 jam, pake bis tapi ini nginep apa? agak, gak ada nginep-nginep dari sini pagi, nyampe sana main, abis main pulang gua inget tuh gua takutnya ketarik di dalam bis kalo pertandingan yang paling berkesan gua tuh waktu main lawan Defensor jadi selama kita disana tuh, lawan Defensor kita gak pernah kalah mulu, walaupun kita udah siap terus terus ada tirah akhir, satu pertandingan tirah akhir tuh kan Presiden Viva sana nonton iya dia nonton langsung nih karena dia sering dengar kata wasit, sering memihak ke tim kalo ketika main lawan tim indonesia, mereka memihak ke tim Urugu aja dia nonton oh Presiden federasinya? Federasi kita keren merah 2, seri kosong-kosong full time seri kosong-kosong? seri tapi itu pertandingan luar biasa ini pemain mereka semua ini, selesai liga itu, tahun itu, itu semua pada ke Eropa itu tengok sih yang gua bilang Laksal yang timur gua yang AC Milan ya, dia gua Laksal dia main, dia main dia main diantem sama dia tuh Laksal diantem sama Malvin serius itu pertandingan pak itu gak bisa ngapa-ngapain, dia gua Laksal sama dia yang paling serius itu Laksal mungkin Umri ini buat satu dia bisa berpati satu lapangan loh soalnya Defensor itu pemain paling banyak yang menghasilkan pemain buat timnas usia 17 20 buat piala dunia itu under umur ya hmm penyaruh nasional tapi lebih ini defensor sama Danubio itu itu seri, asalnya kayak menang itu di tahun keberapa tuh? tahun ketiga gotol, gotol, gotol di di berarti berapa tuh? 3 tahun 6 bulan tuh di tempat terus tuh tapi kan ada baliknya kan? ada balik ke Indonesia tiap tahun buat eliminasi iya jadi pulang tuh buat eliminasi untuk menentuan jadi kita berangkat setahun oke terkembangan kita gimana ada yang meningkat ada yang enggak kita libur setelah sedihnya pulang sebulan di Indonesia terus kalo balik lu gak kepanggil berarti performa lu gak naik diganti sama orang lain jadi itu waktu pulang sambil berpikir ini eliminasi apa enggak? iya kita gak tenang pulang gak tenang kita gak tenang kita tunggu dulu siapa yang balik kalo gua mas santai-santai aja sih udah pasti balik oke hebat ya itu waktu itu mana hati sama Abdul masuk ke tahun ke 2 atau ke 3 ya? ke 3 ya? mana hati tahun ke 3 kalo Rizky ke 2 ya? Rizky Pelu Rizky Pelu ke 2 Rizky Pelu ke 2 Rizky Pelu, Saifuddin ya Fin ya? terus Yuwanto Setia Beni Rizky Pelu itu berarti main di under umur yang tahun 92 berarti langsung? iya masih waktu itu kita kinta 2 tahun, kuarta 2 tahun ya Fin ya? kinta tuh usia 17 17 kuarta 19 iya kuarta 19 kinta itu paling sulit nih siapa? semua semua 2 tahun awal ya sulit lah berarti kalo yang masuk ke under umur 1 lagi defensor itu? apa? under umurnya satu lagi satu lagi tadi apa? kuarta kuarta berarti itu defensor jadi di tiap pokoknya kita kuarta kuarta itu defensor yang paling kuat semuanya itu tim-tim superiornya berarti mereka kalo nasional kita bisa tahan kadang kita bisa menang penyaruh kita uji coba menang juga menang juga tapi kalo defensor uji coba bertandingnya gak pernah menang gue kalo dia emosi sekarang merasa-rasa membunuh diri karena gak terima kalo kalah gak? kalah terus sama dia tapi semua tim nih ya bego-begoin bang kita menang kadang kita kalah kita udah 2 tahun ke depan ya kita menang kadang kita seri semua tim itu tapi dalam defensor tim paling sulit di kalahin defensor supporting tapi waktu disana maksudnya kebersamaan juga udah kemistri udah nyatu bang iya tiap hari bareng-bareng talent lah di tim banyak bang menurut kakal pun sama kami Andi kita berandai-andai aja ya kalo itu tim kalo itu bersama terus bisa juara Liga 1 gue yakin bisa sih sama komposisi pemain yang diruguan kalo bersaing sama Liga 1 iya bisa lah kalo bareng-bareng terus ya bisa lah sayangnya dipecah sih karena udah ngerti satu sama lain gitu kan udah tau potensi yang mereka punya pada saat itu tapi dengan catatan pelatih yang sama ya iya bisa kenapa? karena maksudnya pelatih sesan ya? hmm apa speciality? banyak taktik taktik-tiktir sembunyi yang gak diduga banyak ya iya dia detail detail kayak kalo misalkan di kita kebanyakan kayak misalkan kita ambil contohnya lah di contoh kecil ya kayak set pieces set pieces kan itu bener-bener di set gak kayak ujung-ujung gak kayak pada umumnya cuma kayak crossing gitu ke par pos near pos semuanya kita enggak kita kadang main pendek tapi bener-bener di set apa namanya met ya? dilatihan tuh dibikin tapi di pertandingan nanti harus harus sesuai harus sesuai harus sesuai tapi sekalinya lu kegolan lewat kepala hmm fin haram itu kayaknya buat dia tuh kalo kegolan lewatnya dingu kalo kita main ini kata dia kita bisa kebumpulan seratus gol gak apa-apa dengan lawan bagus kayak gimana yang penting jangan satu gol lewat kepala kenapa? haram ya haram menurut dia itu gol yang paling haram tuh iya kebumpulan lewat kepala menarik menarik sih makanya sekarang kalo kita main kayak ini nih kita main minggu nih main kan kayak dua gol lewat kepala lawan gol lewat kepala oke besoknya nih hatian seminggu sampe sebelum satu hari menjelang main itu seratus bola satu orang oh serius kadang bola dia pegangin ini lu disaruh taruh kepala ke depan dia ini boleh bant ah batu gak? bukan sakit gak? gak terus makanya pemen belakang disana tuh terang kalo pemen mau cita gol dari kepala sempet sempet waktu itu kita latihan serius kepala doang sampe apa duang sampe jatuh kayak gitu duang sampe jatuh kayak gitu duang sampe jatuh kayak gitu dari ujung gawang ke ujung gawang gitu langsung oh balik lagi saya sarang kalau gak dapet dia sih sesuai pengalaman dia yang dia bilang pemen Asia lemahnya di kepala hmm berarti dia kayak gitu bukan bukan berbalas sesuatu aja tapi emang ada alasan dibalik itu gitu ya makanya sekarang kayak meskipun kecil kayak mana hati dia iya iya bola atas pasti dapet mulut mana hati iya risiko PLU cetak gua pake kepala terus oh jangan macam-macam tuh sama kalau bola heading sumpah gua paling takut itu kalau main tuh kalau bola sama bola heading uh buset kerja besar lagi besoknya sambil berdiri sambil pernah sambil berdiri sampe kukul tak kukulin sama dia iya kena goal heading penang wah sesara tapi dia marah tapi ga benci iya cuma itu doang apa yang terjadi hari itu selesai di hari itu selesai ya tapi evaluasinya dia terus berjalan terus berjalan nah kita pengen tanya deh ini tuh tim SAD uruguay itu Senin sampe Jumat eh Minggu ya eh main tuh hari Minggu atau Sabtu Sabtu oke menu latihan kalian tuh dari Senin sampe di Jumat tuh kayak apa sih udah di set sama dia lepastilnya itu lepastil kan ada gymnya tapi yang kalau yang gak yang gak main tuh merana itu kan di ikutan kalau yang gak main kalau gue kan main mulu dari Senin itu apa Senin Jumat Senin itu yang main recovery recovery yang gak main endurance lari sepuluh kilo bisa selasa gym lima sampe sepuluh kilo selasa gym kadang double session selasa rabu rabu full full game game full game full iya terus cara ganti minti yang bagus yang bagus itu kalau misalkan hari Rabu tuh bongkar pasang ya Vin ya siapa yang perform misalkan bongkar lagi nanti di Kamis tuh udah baku sebelas pemain yang mau main yang buat main di hari Sabtunya jadi hari Rabu tuh diacak semua disuruh main perlawanan kita nanti dari Kamis itu udah jadi tim inti buat latihan buat sampai hari Sabtu jadi Kamis taktikal Jumat apa namanya Jumat cuma set pieces doang kayak gitu apa latihan ini biar tahan corner menyerang corner set pieces udah set pieces itu aja Sabtu mah jadi emang dari hari Kamis tuh udah udah tau pemain siapa yang mau dimainin dan pemain juga harus siap gitu loh untuk pertandingan dan uniknya Cesar kalau misalkan kita menang ada di Wood Sabtu Clubbing semua oh ya even terserah anak-anak sih terserah anak-anak sih kalau misalkan mau pergi pergi kalau ada yang mau nonton bioskop nonton bioskop dikasih duit dikasih duit sama dia pokoknya free itu makanya bisa dipilih tapi kalau udah Senin aku nggak ada begitu-begitu lagi udah minggu minggu kita free kan anak-anak biasa udah tidur free dia juga ngerti kita kan jauh takutnya pada stress stress makanya dikasih bapak banget itu bapak jadi kalau abis main gitu kan dia panggil anak-anak semua ini kalian pergi ke bar ngapain kayak ngapain pokoknya Senin kita udah kembali ke situ semua udah masuk kantor lagi masuk kantor udah nggak ada yang nggak ada yang neko-neko lagi kalau udah Senin itu nanti kalau Sabtu minggunya banyak yang neko-neko tuh anak-anak apalagi kalau main terus menang makin senang makin rewet makin progres dia kan pingin dia progres menangkala tuh nggak pengen berarti progres gitu menurut Kang Yadier mengatakan di usia saat ini dikasih menu latihan persis kiri rupanya masih sanggung ngikutin gue masih sih masih sih karena apa ya itu berdasarkan kemampuan kita juga jadi kita kesana tuh kita tes fisik tan jadi tes fisik untuk mengetahui tingkat level fisik kita dimana kalau misalkan dia udah paling superior diatas kalau misalkan gue paling belakang ya iya jadi kalau misalkan latihan fisik tuh latihan fisik nggak disamain dari segi misalkan waktu kayak gitu posisi juga posisi juga jadi kalau misalkan fisiknya dia yang paling diatas yaudah grupnya sama yang diatas kalau misalkan gue jadi bener-bener ikuti sesuai kemampuan kita iya iya posisi posisi kiri kanan sama stopel sama gelandang itu larinya kan nggak semua sama iya lah yang paling yang paling banyak tuh ya posisi saya makanya seratus meter seratus puluh meter terus sprint pulak balik menyerang bantu bertahan belakang saya kiri 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 kanan berarti udah aman lah kalau untuk itu ya urusan fisik udah tertahan aman ya gila 3 tahun 6 bulan gimana mau tidur mau tidur kirain kita nih di di Uruguay doang yang gitu nanti selanjutnya buset ini kita mau parah lagi udah level profesional kan minta ampun itu lah ngomongin level profesional itu dia kali tadi 3 tahun 6 bulan dari Uruguay ada penyam terus tiba-tiba datanglah tawaran dari visik boleh ceritain untuk gimana itu proses transisi dari main bola di Uruguay sebagai tim junior pindah ke tim profesional kami akan kembali tiba-tiba itu gue udah bilang kalau itu posisi kagian dia maka kami udah 3 tahun 6 bulan di Uruguay maksudnya pengalaman juga udah dapet semua lah udah kencang latihan sesar melawan-lawan dari defense atau sebagainya macem terus menjelang akhir ke Uruguay datang lagi tawaran dari visik di bagian tim profesional pertama kagian dia maka kagian dia iya oh itu boleh ceritain itu prosesnya gimana sih? mat mat ya dulu lah proses transfernya itu gimana sih? enggak waktu itu kan ee pas dari Uruguay bilang bos timis waktu itu katanya pak Nirwan sama anaknya tuh beli salah satu tim divisi 2 di Belgia hadiah ulang tahunnya Aga iya ya hadiah ulang tahunnya bang Aga waktu itu untuk buat dikelola bisnis buat dikelola bisnis belajar bisnis udah lah waktu itu kita gak ada kepikiran kesana tiba-tiba beberapa minggu atau beberapa bulan ya Vin katanya dipanggil sama bos waktu itu Yandi, Alvin, sama Jericho kamar lu ntar main di Belgia wah di tim itu wah mimpi lah gila lu Eropa tim profesional pertama dikira bakal wah ini adaptasi lagi nih ini gini lagi kan taunya gak se gak apa gak kayak yang dipikirin kan kayak harus adaptasi gitu lagi enggak soalnya waktu itu kita udah keadaan siap kita udah keadaan siap jadi gak dari nol-nol banget lah udah keadaan siap dan Alhamdulillah waktu itu juga di Belgia kita langsung klop ya Vin ya langsung lu ma'aman gue masih disuruh naikin berat badan oh iya dia masih disuruh disuruh naikin berat badan dia waktu itu gak ini gak langsung main dia waktu itu dia waktu itu disuruh minum protein dia sendiri lah segala macem segala macem tapi maksudnya apa sih perbedaan yang dirasain waktu itu dari New Way dateng mulai nol di impor abis-abisan cuma kalau itu konteksnya kan masih tim junior pembentukan iya pembentukan sekarang transisi tiba-tiba kalian masuk ke tim profesional profesional senior orang Indonesia main di Belgia itu apa sih yang beda dari sebelum-sebelumnya yang belum pernah yang belum pernah dirasain tuh latihan mah kalau udah profesional makin udah udah beda tingkatan latihannya kan udah beda lebih berat berat ya lebih berat kita pre-season tiga kali sehari latihan latihan jadi ini URBW jadi lebih berat banget ini lebih berat lah jadi waktu itu waktu pertama kali nyampe Prancis ya pre-season di Prancis subuh kita udah bawa sepeda ke lapangan sampai lapangan lari berapa meter ya berapa peratus meter ya sepuluh kilo ya sepuluh kilo tapi sekilo 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 masuk waktu sekilo lagi masuk waktu cuma tetap aja kan totalnya sepuluh kilo pagi sih gitu terus abis itu kita jam sepuluhan gitu abis itu sarapan gym tapi gymnya bukan gym yang kayak cuma gym doang kayak gitu enggak itu ada supring-supring juga pokoknya berat lah gym-gym yang buat pemain bola biasa kayak gitu kan sorenya baru kita ke taktikal ke taktikal juga high intensity sampai-sampai kan disana waktu itu gak ada masir ya oke gak ada masir ku udah kram sama segala macem udah kram segala macem udah kram segala macem sampe dia mah lemah kuat dia sampe di penginapan di bathtub gue sampe aduh maksudnya kayak di ngerintem air panas sampe masas-masas sendiri anjing gini profesional pertama tuh gini gitu lah jadi ini wow banget menurut gue wow gini maksud gue ya mungkin sekarang udah banyak pemain Indonesia yang main di luar negeri gitu cuman kak Calvin, kak Yandi itu klub pertama mereka klub profesional mereka jadi pengalaman pertama mereka ngerasain klub profesional adalah di Bergia di bergia jadi mungkin ketika dateng ke Indonesia udah standarnya udah lebih tinggi kali dan waktu dateng itu yang ada di kepala kak Calvin sama kak Yandi itu maksudnya gue dateng ke Visenis sebagai anak muda yang ya gue disini mau nimbak ilmu aja abis itu gue balik ke Indonesia atau ini jadi step in stone gue buat ke Eropa yang lebih tingginya lagi ya itu ya itu apa jadi batu loncatan buat lebih ke tim bagus lagi lah pastinya karena kan waktu itu di D2 kan di Divisi 2 nya Liga Belgia waktu itu kan tapi jangan salah waktu itu banyak yang bilang orang-orang Belgianya sendiri bahkan yang bilang di D2 tuh lebih keras daripada D1 kenapa? di D1 lebih teknik teknik terus taktikal kalau di D2 semuanya ada fisik fisik terus kayaknya dia dia tuh kan maksudnya yang dapat posisi tempat semuanya gak tergantikan dia kantongin adeknya Jan Pertongen lah dia kantongin adeknya Vincent Company lah semuanya oh pernah lawan adek-adeknya tuh? coba Pak Alvin ceritain dulu dong sama kita diem-diem aja tadi nih ah Pak Alvin tunggu diceritain Kang Yanti dulu baru dia ngomong soalnya iya gak mau sombong gak mau sombong dia bukan gak mau sombong gak tau juga saya udah lupa saya soalnya lawannya berat-berat sih tapi yang gue pikir waktu itu setiap main harus kasih antir baik lah kan sering ngobrol sama ini temen curhat itu tau timnya siapa? Antwerpen gak? main di Antwerp? main di Antwerp ya itu dari D2 itu kita lawan tuh siapa? Sergui kan? dari Antwerp kan? 6 kita lawan mereka gugolin ya dulu tuh Antwerp jadi salah satu tim satelitnya MU kalau gak salah itu dulu D2 dulu dulu gak waktu jaman kita itu banyak pemain top Belgia angkatan kita tuh 92 kan ada ingin ya siapa? banyak pemain mereka yang banyak dari kayak siapa? hajar timnya hajar aja hajar aja bukan dari Liga 1 dari Liga 2 yang kita main terus benang 3-1 ya lo mel ya? kartu merah yang dia injek gue disini yang gue sendiri dia injek kartu merah kan Hazard Hazard injek Alphir berarti disini? bukan Hazard timnya timnya dia ditemukan di tim itu makanya diambil siapa yang pernah dilawan di Belgia? ada ingin? kebanyakan sih di Liga Italy kalau gue inget beberapa pemain yang dari pemain-pemain terbaik Liga 2 banyak di Italy oh pemain seri A atau seri B iya nah ini kita pengen tanya juga kan pindah ke tim profesional pertama mereka ke SWCW itu fasilitasi gimana sih di itu tim Liga 2 lah Liga 2 Liga 2 Belgia kita lihat gimana kalau fasilitas mah udah top lah profesional tim profesional di Eropa mah kalau untuk fasilitas gak bisa diragukan lagi gak fasilitas gak tau deh fasilitas yang didapet sama Alvin dan Nganyadi waktu itu dikasih mobil mobil dikasih mobil dikasih mobil sendiri-sendiri? gak kita ber seharusnya sendiri-sendiri cuma gue sama jadi gue gak bisa nyetir makanya dia doang yang nyetir jadi tugas dia jemput bos padahal lu gak jemput bos karena dia emang gak bisa nyetir ya itu bos kan malah nyetir itu kalau misalkan di luar lapangannya kalau misalkan di dalam lapangannya kita udah pasti 30 menit sebelum latihan pergi ke gym 1 jam 1 jam ya? 1 jam sebelum latihan pemain sudah ada di ruang ganti di ruang ganti sudah ada tambahan sendiri kalau misalkan lewat dari 1 jam denda lewat 1 detik aja 1 detik denda 100 juta lebih 100 juta lebih 100 juta 1 detik 1 detik bahaya jadi 1 jam sebelum latihan dimulai pemain udah di ruang ganti udah ganti semua tuh yang mau tambahan fitness boleh yang mau periksa keadaan dia di dokter boleh yang mau ke fisioterapi juga boleh jadi 1 jam sebelum latihan itu jadi pelatih udah dapat informasi yang ini gak bisa latihan itu hmm iya tadi dia udah siapkan menu latihan langsung sebagai ya maksudnya Indonesia juga kalau orang orang Eropa gitu mikir main bola dari Indonesia nah itu gak bagus nih itu itu yang paling malu-maluin tuh waktu tim nasi kita kalah ya dimana ya yang lawan mbak lain 10 kosong 10 kosong ya buset itu di ceng-in kita bener habis-habis itu waktu lagi di visa itu hampir 1 tahun di ceng-in nih gue malu sekali itu masa itu main futsal katanya dari pertama kali datang ada gak pandangan dari temen-temen mereka iya yang temen-temen di visa ya sorry ya maksudnya kita waktu itu mayoritas pemain banyak dari Itali juga ya dari Itali dari Italia dari Belgia karena kan waktu itu dari Perancis sorry ya orang-orang Itali tuh tingkat rasisnya kan masih tinggi di Itali tuh sebenernya terus orang-orangnya juga sama mungkin gak sama semua oke tapi ada beberapa juga yang kayak nganggap kita tuh kayak emang mereka rasis sampe sekarang rasis rasis bisa apa sih lo iya bisa itu ya Indonesia bisa apa lo gitu ya tapi akhirnya pemain yang satu posisi sama dia kesisihin oke yuk berarti kita karena dia sering rasis gua emosi gua latihan 200% tadangan di dia sering kata-katain orang berarti tandanya emang bukan dari mana pemain itu berasal tapi bagaimana pemain itu bisa bermain bermain iya kan dari manapun pemain dari negara manapun gak pandang ranking FIFA yang ada tapi ternyata kalau dia bisa nunjukin dia pasti dapet tempat awalnya sih pas pelatihnya Mark Brosjong tuh waktu itu gua suka pelatih-pelatihnya Marcelino sekarang di Denze nih oh pelatih Marcelino sekarang dulu ngelatih di Vise Mark Brosjong Mark Brosjong itu itu orang baik sebenernya orang baik dia goldin kan goldin di cup di copa duluan di cup dia dia jadikan abis sarapan eh abis makan siang waktu itu abis sarapan apa makan siang ya finnya kita ada jalan di biasakan abis makan itu jalan tim dia panggil gua sama Alvin nanti kalian main kayak gini-gini wah enak orangnya enak nanti kalian main kayak gini ya dia bilang jangan punya tekanan dia bilang gitu itu kan maksudnya meskipun di cup tapi kan tetep itu debut profesional kita kan dan akhirnya Alhamdulillah waktu itu dia juga mindful waktu itu menit 75 terus gua juga bisa cetak bol kan akhirnya dia percaya terus pertandingan liga pertama sama juga kita berdua kebetulan main juga menang 1-0 start dari awal start dari awal itu pengalaman luar biasa banget lawan si Niklas inget buat ini jerisinya nih merah waktu itu pake ini nih berarti away soalnya home tapi pake yang ini merah pas yang ketiga berarti pas yang ketiga waktu itu home pake yang ini berarti pendekatannya pelatih itu emang penting banget ya buat pemain penting oke oke emang baik pelatih sana kan orangnya begitu dia ngomong jujur jujur lu terima gak terima tapi dia jujur jujur cuman niatnya bukan jelek oke tapi dia jujur ya jujur yang setahunya gua belajar dari sana itu orang sana itu gak kalau dia dalam waktu kerja itu profesional itu nomor 1 gak pikir lu saudara adika kandung si puku apa pokoknya sesuai kerjaan nah ini kalau kita pengen coba flash play balik kita lagi pengen coba mikir-mikir ulang lah ibaratnya kita pengen tanya dari Kang Yandi dulu misalnya di saat itu emang konstant banget menin Alvin konstant banget menin Kang Yandi bakal mikir saat itu atau selewat daripada itu Alvin akan main dimana sih karena pertanyaan bakal berbalik nih nanti nih pertanyaan berbalik tampul nih ya hahaha gua bicara jujur nih ga pernah gua bicara jelek sama lu yaudah depan-depan ini ya nih jujur gua nih main dimana harusnya dia bisa dia bisa dia bisa main di Liga Eropa mungkin di top negara Eropa ya kayak misalkan gila orang waktu itu juga dia ditawar sama Benfica kan terus Vicenza apa apa ya Liga Italia Vicenza Serie B Cuman faktornya tuh satu aja dia waktu itu harusnya tetep dulu 5 tahun di Eropa buat dapet pasport buat dapet pasport oke karena kalo misalkan main di tim itu Liga top Liga top itu lima itu kan posisi FIFA kita ranking kita belum sampai seratus jadi ga bisa itu masalah terbentur di itu aja sampai-sampai waktu itu ada Giuseppe Akardi oke ya BP bilang lu ada saudara siapa kek di Belanda dia bilang siapa aja dia bilang waktu itu biar kita urus pas biar kita urus pasport cuman waktu itu keadaannya ribet ya ini lebih ribet gua udah bilang sama dia ga mau gue gua berangkat kesana sendiri-sendirian sepibu ga bisa mau mobil tapi kalo misalnya dibalik sekarang pertanyaannya kita balik Alvin kalo misalnya waktu itu Alvin liat Yagi itu harusnya bisa ada di posisinya lah jalan-jalan jalan-jalan jelek-jelek gua menurut gua ya dia punya potensi cuman dia ga banyak mikir dalam artian dalam artian ga dia punya shooting paling kuat nih di tim selama gua di belga itu dia loncat tertinggi dia iya sprint dia purtan ke berapa ke tiga pokoknya punya semua dia cuma ini-ini loh tapi waktu itu kalo dia bisa manfaatkan itu semua oh top yang David Garcia keeper gimana David Garcia itu keeper dari Villarreal demi Allah gua ga kita berapa lagi latihan ini latihan tambahan kan udah selesai latihan kan tendang penalti tas tas kadang dia crossin gua poli dia tendangan bebas kan latihan tendangan mess keeper bilang disini gua jagain buset kirain gua dia mau taruh-taruh dia shootin sama dia lepas ininya langsung otocininya solbet langsung satu musim ga main David Garcia gara-gara nahan tebal pelatihan marah-marah buset gua bilang mampus dulu gua pulang duluan bodoh dia shootingnya ditangkap tangan satu keeper bodoh dia orang lagi latihan-latihan disini gua bantuin gua jagain tapi emang lihatnya kan keeper yang iya satu musim tahun berikutnya dicoret langsung dari sini karena itu Villarreal B dulu keeper utamanya keeper utamanya iya keeper utamanya diambil ke piece akhirnya waktu itu yang jadi keeper utamanya si Pepe ya si Pegrasia ya di tali tapi gimana tuh hubungan sama keeper itu marah ga sih iya marah ga tuh iya engga lah orang kan itu kecelakaan bisa dibilang siapa yang mau kan udah selesai latihan semua udah pada balik nih iya nih gua cuma ga pake keeper juga gapapa dia kan kalo abis latihan keeper itu gua peratiin kalo abis latihan dia stressingnya lama bener nih bisa diantuin di syuting sama dia gua bilang bocaw goblok itu besoknya pas latihan lagi semua dimarah-marahin sama pelatih dia bilang kalo pelatih bilang selalu pelatih marah semua pengurus-pengurus lapis pemen-pemen gara-gara dia nih goblok lah tapi dibalik kejadian itu kita tau kalo kualitas syutingnya luar biasa ga maksudnya kalo kelatihan freaky kan orang mah gini kan di syuting sama dia keepernya aduh gua kasihan lagi dia jatuh kan ah dia trik pantat tapi kangennya kan lepas ini kan lepas ini kan lepas belakang sini keindangan lu keapaan berarti orang dia dia orang cek paha kan paha dia paling terbesar dari pemen sana serius gede bener gue bangin bocok tapi emang kangen di gulet dia iya badan ke atasnya kecil kecil gua kayak gitu kok judul juga iya bisa jadi juga kan disana kan sebelum preseason kan kita di cek semua fitness level loncat sprint dia yang menang semua ini kalo loncat paling tertinggi dia sudah ini sampe kata pelati fisik ini loncatan lu udah loncatan pemain ini champions-champions league ini dia aja yang bego gila emang emang sebenernya ini dua pemain ini emang kelas berarti kalo diambil sama tim europe itu berarti dia punya sesuatu tinggal kita doang saja yang harus itu kalo misalkan waktu bisa dibaliknya tuh harus manfaatin cuman dulu kan usia segitu mikirnya gak jauh iya kalo alvin waktu dibalik gak akan berubah kan iya karena tetap sendiri deh gak mau nah itu makanya gak yang penting gua bisa bawa mobil aja lah hahaha kan gua dijemput terus sama dia waktu dia harusnya lu ajarin dong oh dia pas pulang semua pada pulang tuh gua sama mana hati sama abang-abang setelah gak ada yang bisa nyetir itu setiap pagi tuh kita nunggu depan depan apartemen nih ada temankah yang lewat lewat eh nubang ke lapangan lumayan dari apartemen ke lapangan lumayan berapa lima kilo lah ada wih lumayan 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 ya lima kilo kalo tegen naik sepeda itu kan itu dua kali kerja lu naik sepeda juga sampe sana lu nge-gym juga capek juga capek yang awal itu kan berarti kangennya pulang duluan dibanding kak Alvin ya pertama Jericho dulu balik nah terus gua sama dia doang kak Alvin tinggal sendiri iya berdua kok berdua berarti banyak banget cerita selama disana ya wah sempet antara satu sama lain bilang gua sih gua pingin pulang sih lu ya pertama ya itu pertama pas sama Jericho dia telepon gua itu kejadiannya pas gua bangun tidur keluar darah kan ih kayaknya gua gak cocok di jujur-jujur keluar darah mimisan kan gua mimisan di apartemen pertama Bego yang gua tinggung ke baju musim dingin musim dingin gua buka baju kan eh ada yang lucu nih apa di apa di lu inget gak main-main lu gua waktu itu gak gak pakean waktu itu gua engkel apa-apa udah gak abis engkel waktu itu pertandingan pertama musim dingin bukan pertandingan pertama kita udah di apa di di liga musim dingin salju oke salju kepalanya ke heading dah lagi salju-salju dia bilang katanya dicekkan sama dokter Alvin ini berapa dibilang padahal ini satu ada lima kan ganti 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 itu gak tau gua karena di heading apa karena dia kedinginan gak tau dah itu gua heading gua itu kan di crossing gua heading dia baru heading di heading gua kan gak sakit karena masih apa masih keram kan kesebutan gitu lah karena dingin main-main masih main ini masih main kayak kepala gua lu berasa berada kepala gua rasa berada gua ke samping langsung kan dok ini kayaknya gak bisa ini kenapa Pin kayaknya saya pusing saya berdiri ini berapa udah ada lima cuma gua liat jari dia nih kayak geser satu dua tiga berbuka besok langsung di ronsen di rumah sakit satu minggu gak boleh heading bola city scan gara-gara apa ternyata benturan kepala sama kepala oke tapi gak hampir gengar segala segala itu lumayan juga tuh udah letak ringan mungkin kalau di concussion terakhir tuh berdua yang sisa di belgia itu selama berapa lama gua sama dia berdua berapa bulan aja kalau gak terus samsiralam datang ya iya cuma tiga lah tiga sampai empat bulan tiga sampai empat bulan gua kalau mau kemana-mana nih gua sering rayu dulu kan biar disetirin tiap minggu shopping tiap minggu shopping gajinya kan waktu itu udah ada nih dua-duanya nih karena waktu itu yang dari luar benua Eropa atau Afrika atau segala macam kayak gitu harus gajinya tuh ada minimumnya waktu itu minimumnya iya minimum kita tuh paling gedefin ya sampe-sampe sorry ya maksudnya bukan sombong bukan apa nih sampe-sampe kayak orang Itali ngeliat akun bank bank kita tuh kaget-kaget dia bilang kok bisa lu dapet cegin iya makanya kaget itu lu masih jauh dari Indonesia juga jauh dari gua sampe waktu itu rame kan di tim itu pemennya kelas-kelas peran lu iya ada Captain Katanya Usia 23 ada ada jadi di Kokonti wah jago-jago itu tapi memang ini ya maksudnya kan pemain-pemain yang sekarang di Indonesia mau keluar itu mereka harus berdabai dengan keadaan dimana pasti seleri akan turun dibandingkan mereka berkara di Indonesia yang udah oke misalnya kayak teman-teman kita yang udah ada lah tapi ini dua pemain ini mereka ke VC dengan kenaikan seleri yang seksifikan Mereka udah dapet itu gitu itu mungkin karena keberuntungan kita apa apa namanya regulasinya lagi bagus mungkin tapi kan berbanding lurus dong harusnya sama kualitasnya tunjukin di lapangan iya biarpun di regulasi mereka juga gak mungkin mau bayar segitu tapi memang pemainnya gak punya kualitas karena waktu itu kita udah ditentuin ya karena waktu itu kita udah ditentuin ya udah ditentuin segitu San jadi waktu itu ya kita ya bayangin lah mana paham awal masih awal ya udah kita jalanin aja yang penting gaji besar daripada di Uruguay lu kebayang gak belabunya kita waktu itu segimana dapet uang jajan di Uruguay yang gak seberapa ibarat uang satu tiap perbulan pertama kontrak profesional langsung dapet segitu usia segitu mana mikir lu apa namanya lu harus gua harus set uang buat nanti ke depan ya gak ada mudah apalagi sebelum itu gak pernah ngurang sebanyak itu itu dia pengawasan dari orang tua jauh mudah emang disaat itu adalah pola berpikirnya adalah gua sekarang dengan kondisi yang kayak begini gua harus bisa nih sampe di titik yang lebih lagi lebih lagi lebih lagi yang mau kemana mau main dimana gua pengen nih satu saat gua main misalnya di ballcon atau dimana atau di EMU gua apa ya lu youtubein gua sebenernya pas di Belgia tuh bang udah puas sih maksudnya cepet puas sih oke kalo gua gak tau sih dia anjing udah iya udah udah di atas Eropa apalagi lu iya mungkin kalo misalkan dapetnya sekarang ya itu harus harusnya dijadiin apa nah ya motivasi buat dapet tim yang lebih bagus lagi lu harus perform harusnya mungkin kalo misalnya awal itu Kang Yandy sama Gagalvin dapet kesempatan itu di umur yang agak sedikit lebih senior mungkin umur 25 26 mungkin pemikirannya pasti juga lebih mungkin bisa lebih mateng lagi kayak di Eropa ya tapi karena awal itu masih muda gak gak mikir panjang mungkin jadi kalo dari Gagalvin sama Kang Yandy kalo misalnya ada satu yang bisa diubah dari waktu kalian divisa yang apa sih yang pengen di Eropa ada gak sesuatu yang kalian mikir anjing harusnya waktu gue kayak gini aja iya gue kalo gue sih jangan kabur gitu kalo lo pikir kan kabur karena gue kabur sih kalo lu apa kalo gue ya itu sama jadi kalo dia keputusan 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 gue kalau dia keputusan kalau dia keputusan gak salah untuk ambil keputusan iya salah ambil waktu itu ambil keputusan akhirnya manajemen disana kecewa oke dan waktu itu gue di apa ya di di sisihin lah ibaratnya maksudnya disisihin kayak dicabut segala pasilitas kan kalo dia transfer ada fee nya tuh buat lo maksudnya dia gak mau jadi udah lah akhirnya gue balik ke Indonesia kan ini kedua pemain ini kalo misalnya power sosial media kayak sekarang ini udah gila-gilaan banget nih secara komersial gila secara value orang itu udah gila pokoknya sekarang cepet-cepet banget cepat dan naik ya cepet-cepet banget cepet ya cepet-cepet banget padahal mulanya biasa aja anjing panas nih komennya lu bagus gua kan cuma bilang cing tapi ya memang sekarang power sosial media ini lumayan kenceng ya kalo gak dulu anak-anaknya di SAD weh yang terang biru semua ini kayaknya nih dulu kita mana mikir kayak kesana kita cuma mikir di lapangan dong iya kalo sekarang emang kita dididiknya begitu dari di Uruguay sampai di BNG kita dididiknya gitu lu mikirnya cuma lapangan doang tanding sama latihan gak usah mikir sosmed kan apalagi pada dasarnya kita di Uruguay itu gak pernah kenal sama sosmed itu berita gak ada Facebook Facebook paling Facebook juga cuma itu-itu doang cuma berteman saja mereka kan gak ada yang sosmed itu gak diutama itu iya jualan itu kan maksudnya kayak Facebook itu kan orang tertentu kalo dulu kan yang kita grup temen bisa ngeliat kegiatan kita kan terus mungkin dulu kayak Facebook kayak gitu cuman dipake buat komunikasi sama keluarga dan gak ada endorse-endorse gak ada karena ya gak bisa dibuangin ya sekarang bentuk-bentuk komersial itu lumayan untuk bisa ayah nih lumayan nih tambahan iya iya dan kadang di usia muda ya saat ini banyak lah orang terlena gitu iya itu dia umur setuju 18-19 tahun baru-baru naik banyak endorse buah top nih lu mau nawarin gua berapa duit lu lu mau nawarin gua ya akhirnya mereka jadi ngeliat duit bukan gak performa di lapangan dia kesampingin iya job dia yang sebenernya kan job utamanya main jobnya kan iya itu yang bahaya karena balik yang gua bilang kan kayak tadi kita ngomongin masalah SAD terus kita ngomongin masalah VSE VSE ini kan kalian bukan lagi memandang sepak bola sebagai hobi bener dong hmm di VSE itu kalian udah bener jadi pekerja betul di industri sepak bola betul karena itu beda banget tuh betul yang dimana tadinya cuma main bola untuk segala hobi hmm dan ini ada bentuk tanggung jawabnya betul nah kalo tadi nyambung yang Sultan bilang kalo menurut gua disaat pemain muda dia udah ngeliat segala sesuatu hal yang bentuknya dengan keadaan sosmednya kayak sekarang ya mereka punya komersial segala macem dan disitu mereka kayak ngerasa main bola ini udah gak bisa lagi mereka fokusin karena ada yang bisa diambil di tempat lain pikiran di tempat lain kalo gua sih ngerasanya gitu ya untungnya adalah Alvin dan Yandy itu udah mulai senior dan udah bisa menularkan ilmu yang mereka punya ke pemain-pemain yang udah dibuat iya iya betul emm mungkin tadi kakak Alvin dan kakak Alvin dulu punya penyesalan di visil ya cuman seberapapun seberapapun penyesalan itu gua bisa bilang kalo kakak Alvin dan kakak Alvin dan kakak Alvin dan kakak Alvin dan kakak Alvin tetap berada di jalan yang benar maksudnya karirnya tetap berkelanjutan dan yang paling penting adalah sekarang kakak Alvin dan kakak Alvin udah berkeluarga punya anak iya dan ya itu yang paling penting menurut gua iya betul karena di luar lapangan main bola juga butuh kehidupan betul dan itu nih tapi yang lucu juga kakak Alvin dan kakak Alvin ini pernah ngalamin cedera yang berat masing-masing nah gua pengen tanya lerul nih kak di saat lu cedera itu lu pernah kepikiran ga? gua stopain main bola nih sempet sempet gua jadi apaan emang lu? eh anjjn beruntung itu lu engga lu mau jadi apaan beruntung main bola iya met waktu itu lu punya kemampuan apaan kalo beruntung main bola ya itu dia maksud gua main film kali bisa anjjn main film kayak nyambung gimana kang coba kayak kondisi lu yang tadinya lu pernah berasa di atas awan bersama Vise terus tiba-tiba lu jatuh di tanah dan lu cedera diinjak lagi uh diinjak orang lagi udah jatuh diinjak lagi rasanya itu kan udah jadi anjir gua ada di posisi bawah udah paling bawah paling bawah iya wah itu pas cedera pas baru pertama gua nikah lagi cobanya 2018 gua nikah 2019 gua cedera itu harusnya kan awal-awal itu adalah masa-masa banyak-banyak ya karena pengeluaran banyak tuh itu bukanya gua cari duit sebanyak-banyak dapet duit sebanyak-banyak malah duit gua pada itu abis sama operasi iya operasi karena apa? karena waktu itu gua cedera tapi gak lagi ada di klub ngerti gak? lagi off season lagi dan gua bloknya lagi cederanya pas lagi fun game segala sesuatu yang gak ada di cover sama klub kayak apa iya 2019 2019 2019 waktu itu pas mau ke PSM Makassar selesai dari Bali itu ya selesai dari Bali 2018 dari Bali buku PSM waktu itu diajak sama Pelu Rizky Pelu Rizky Pelu telepon lah sama Pak Munafri waktu itu ya Ndi mau kesini ya mau pak yaudah nanti kita ketemu yaudah ketemulah di Jakarta udah segala macem udah deal segala macem 10 2 minggu lagi mau gabung latihan pertama gua kondisi jaga kondisi waktu itu double training paginya gua nge-gym di hantem sorenya gua latihan di lapangan itu harusnya otot yang udah nge-gym kayak gitu gua rest gua paksain lagi di lapangan akhirnya kena jadi ketawa sih ketawa nih gua ketawanya ya kita dulu kan biasanya kalo abis gym pasti sorenya ke lapangan oke dia karena hilangin kebiasaan itu dia mulai baru lagi makanya kaget lagi ototnya iya iya bener iya ga dibiasain gua kan disana kan gua banyak lihat selesai gym itu pasti mereka suruh ke lapangan oke biar kita ga kayak robot kaku-kaku amat kan disuruh koordinasi dia ini karena udah pulang ke Indonesia udah kebiasaan Indonesia udah ikut kebiasaan Indonesia kebiasaan dia yang dulu dihilangin apa otot dia yang harus di ini terus di lanjut ke lapangan dihilangin sama dia dia abis nge-gym dia seterahat padahal disana dulu kita ga gitu abis gym langsung lapangan agiliti jadi waktu dia seterahat itu kebiasaan otot dia berubah kebiasaan kan jadi makanya kaget kalo menurut saya yang gua tau soalnya kita disana abis latihan fitness mau berat berat kayak gimana pun fitness sendiri mah mana berasa kalo sama pelatih fisik disamping dia aja deh makanya dia hilangin buat itu sampe lu di titik sekarang dari mulai cedera itu perjuangannya luar biasa hebat dong wah gila istri lagi amil oke istri lagi amil gua cedera pemasukan ga ada malah pengeluaran gua yang membengkakan harus berobat segala macem termasuk operasi sempet lah waktu itu karena memang keinginan main bola masih pengen 2019 tuh yaudah gua operasi pake biaya sendiri gapapa dari tabungan dengan harapan di tahun berikutnya gua bisa balik lagi main bola dan di tahun berikutnya lu tau covid 2020 covid udah 2020 covid sementara anak mau lahiran waktu itu 2019 udah lahiran anak 2019 bayangin anak lahiran fokus gua terbagi sama anak dan penyembuhan iya udah lah 2020 covid udah stop 2021 mau balik lagi coba ke tim ini aduh abis cedera coba ke tim ini aduh abis cedera abis cedera abis cedera udah maksudnya ga ada kesempatan buat yaudah dateng dulu trial ga ada menunjukin gitu lah ga ada udah dibilang udah udah cedera udah cedera udah anjing kata gua gimana ini sama bini gua konsul sama keluarga gua gini berhenti kata gua main bola gua gak ngomong dulu sama bini tuh berhenti yaudah kata abang gua kata bokap yaudah kalo misalkan mau berhenti yaudah lu katanya ntar langkah berikutnya baru kita pikirin pikirin gua belum tau tuh maksudnya gua ngomongin iya mau ngapain belum tau gua men anjing kaya kan men waktu itu dente emang mereka kan ini gabisa pikir kedepannya bego gila astaga udah baru udah gua ngomong sama bini kan gua kata gua berhenti main bola oke itu cuman lu gua putusin dia berhenti main bola langkah selanjutnya gua mikirin gimana tuh ya men sumpah karna gua saking frustasinya ben saking frustasi gua sumpah oh iya anak baru lahir anak baru lahir kata gua udah anjing apalah kata gua kerja atau apalah kata gua kan yaitu pikirin belakang anda iya pikirin belakang anda kata gua jadi industri ini kampre tuh iya iya sempet waktu itu gua sempet sempet benci gua waktu itu men gua gua bilang sama bini gua gua berhenti gitu bini gua yakin lu berhenti kata bini gua gitu ini loh maksudnya sepak bola ini dia ngebersalin nama lu katanya masa cuman kayak gini doang lu nyerah kata bini gua kan bini gua atlet kan jadi dia lebih ngerti gua loh maksudnya untuk bini dia pikirinnya bagus tapi kalo gak bobrok terus terus aku loh maksudnya kata bini gua kan aku loh maksudnya setelah ini adilan maksudnya anak gua bisa gede kayak gitu aku masih kepikiranmu poli lagi padahal oke gua bilang anjing masa kata gua maksudnya kan tampar iya sumpah gua gitu kalo bini gua kasih bilang kalo aku sih gak masalah kamu mau main bola lagi kamu engga cuman yakin kamu mau berhenti dia bilang gitu anjing gitu gua mikir lagi gua yaudahlah main bola lagi tuh akhirnya gua 2021 kan itu Persikota Liga 3 gua sampe bener bener nurunin tuh bang sampe bener bener mulai dari awal bener bener itu gimana bisa tuh kak maksudnya dari ya karena memang bang eh lu bayangin aja Liga 2 aja gak ada yang mau gimana Liga 1 kebetulan waktu itu Persikota yang ngajak latihnya kan langsung yaudahlah kata gua buat balikin percaya diri apa segala macem karena kan mau gimana pun gua 2 tahun udah off nih pertama karena cedera keduanya kena covid kan susah yaudahlah gua akhirnya ada kesempatan di Persikota ya itu sampe sekarang gua bisa ngomong lagi deh Alhamdulillah kalo Alvin kurang lebihnya kan udah pernah diceritain kan ke kita tapi kan Andi ini jadi saksinya Alvin waktu itu di lapangan 4 tahun yang baru nih dia mah nangis gue bahwa emosi gue bener sumpah lagi ditandukan gue bilang lu ngapain nangis goblok jayudupin kekin lu gak apa jangan nangis ya gue tampol gini nangis lu bayangin malah dia yang kayak gitu kan maksudnya gue yang khawatir dia nangis nangis gue bilang astaga ih mau gue ludahin sumpah itu adalah bentuk perhatian sorang terbang misalnya yang udah pernah diatas bareng-bareng sekarang dia lagi cedera dimangis sih lu bayangin itu namanya cengeng Alexnya bertibu gitu di olahra kan biasa gue bukanya ini skapuja kan cedera yang lama karena gue kan ngerasain kan abulah ini kan sebelumnya udah pernah iya bro seluruh luras dan cedera yang lama gue udah jadi udah gak kaget tapi gak bisa diboongin loh kemarin waktu kan sekarang udah bareng-bareng lagi beli versi kamu nih waktu kemarin yang nomor 9 yang jadi 99 ini belum dateng sayapnya putus gak punya temen dia udah sekarang kemarin jangan saya balik lagi kasihan gue gue di kamar sendirian orang pada pulang bersedis oh itu yang idul latha itu ya kemarin ya iya gue telpon stress aja padahal di indonesia stress gak ada temen tuh gak soalnya semuanya pulang orang pada pulang kampus gue di mess sendiri sama penjaga mess tuh gue liatin dia besok bangun liatin dia malas kali ini kan sampe gue di video yang dikirim ke dia ya iya itu si Alvin sendiri-sendiri tuh gue duduk sendiri kesian bener itu kan untuk tim bonding ya metenya iya di puncak di puncak belum gabung belum gabung orang pada main-main gue sendiri melamun makan sosis yoi yoi kasihan bener gue liat nyanyi kasihan bener bang sumpah ih kata gue kasihan bener temen gue tapi nanti sekarang li udah bareng-bareng lagi tanda versi kamu nyampe kita liat adalah nih dua-duanya pasti kan pengen punya motivasi tinggi di musim ini di season ini untuk kasihan terbaik buat versi kamu iya kan nah terus yang pengen kita bilang juga eh kalau kita kasih tau Gascomat Plus juga eh mungkin Kang Yandi sama kakak Alvin juga pengen ingin juga kali ya pengen ngomong-ngomong juga sama eh anak-anak muda sekarang yang bisa yang bisa yang bisa kalian setelah apa yang tadi kita udah ceritain soal masalah SAD masalah VC segala macemnya ada gak sih pesan yang bisa kalian sampaikan buat anak-anak ini udah sekarang dari tanyaan dulu lah lu ngomongin ini lama nih ngomong aja di luar tapi lu ntar kasih kan iya iya gimana gimana ya maksudnya sekarang kan udah mulai muncul tuh pemain-pemain muda kayak mau main di luar negeri maksudnya eh jangan disia-siain lah kita harus punya bukan cuman di apa di disitu aja gitu kita harus punya planning ke depannya kita tuh goalsnya mau dimana gitu oke maksudnya kalo misalkan sekarang mungkin di tahun pertama lu ke luar negeri lu harus punya apa harus ya dibikin batu loncatan lah buat lebih lebih ke tim yang lebih bagus lagi gitu terus kalo misalkan bisa berkarir di luar ya manfaatin di luar gitu karena kan sekarang jamannya makin canggih lah segala sesuatu bisa diakses lewat internet gak kayak kita dulu kan susah bener kan gak kayak sekarang kalo misalkan kayak main di luar negeri terus lu pengen balik ke Indonesia karena faktor kangen keluarga bisa disampingin dulu lah lu balik ke Indonesia karena lu dipanggil timnas aja gak usah balik ke Indonesia dulu manfaatin sebaik-baiknya lah sama untuk yang lagi cedera coba ini karena kalian ada di posisi atas dan bawah oh gua dulu aja ini insight dari orang yang udah gak mau gak mau gua cedera bukan akhir dari segalanya ya karena kita tau berapa pemain-pemain top dunia pun juga sempet cedera kita taruh kita tau lah segimana parahnya ya ronaldo brazil cederanya seperti apa tendon lututnya putus kayak gitu masih bisa di top perform kan kita ambil contoh disana aja jangan ambil contoh gua itu maksudnya jauh lah maksudnya dia kan seenggaknya separa cederanya serius iya sama serius cuman maksudnya kita ambil di pemain top dunia lah gitu dia masih bisa di top perform jangan kayak sekarang abis cedera lu gak bisa main bola lagi gak salah itu itu tergantung dari mindset kalian aja tergantung dari pola pikir kalian gua bisa lagi balik ke top perform apa enggak kalo misalkan lu yakin bisa balik ya bisa gitu aja sih gak ada yang gak bisa gak ada yang gak bisa lu pangki? lu dari itu dulu lu advice buat pemain anak-anak muda lu yang dimana? kayak luar iya kalau untuk pemain Indonesia yang di luar kalau dari saya manfaatin sebaik-baik mungkin usahakan jadi orang Indonesia pertama yang main di top liga Eropa jangan kabur jangan kabur kayak gua terus jangan ngikutin jejak gua itu aja sih terus banyak belajar terus banyak dengar dan mikir untuk yang cedera yang cedera jangan jangan punya pikiran suntik mati pokoknya jangan putus asal lah jangan pikiran suntik mati suntik mati kayak gua terus apalagi ya pingin pensiun pokoknya tetap semangat itu yang suntik mati net katanya lu pengen tau itu ah bacot lu suntik mati itu kenapa sih suntik mati itu? ah enggak waktu jadi gua ke rumah sakit waktu pas tabra kan gua ke rumah sakit rumah sakit biasa sih gak gede di Jakarta sih kalau ukuran Jakarta gak gede-gede kesana kata dokter ah punya lu nih gak parah kok bisa kok main bola lagi gua udah senang nih kan dia bilang bisa main bola lagi dokternya gua bilang aku udah senang nih terus di MRI dia bilang gini Vin maaf ya buset udah sembarangan lagi nih nanti ngomongnya nih gak bisa disini Vin rumah sakit ini gak ada buat yang apa sarap sarapnya oke terus gimana dok harus dioporki rumah sakit lain gua tanya lagi kan dok tapi ini masih bisa main bola gak dia bilang masih Vin gua bilang dok gini aja ya kalau emang dokter liatnya udah gak bisa main bola lagi gua disutik mati aja dok kenapa Vin gua bisa gitu gua gak mampu ada pikir depan selanjutnya soalnya dari lagi di atas awan jatuhnya langsung masuk ke dalam tanah di atas tanahnya lagi masuk satu kan di dalam tanah masuk ke dalam sumur makanya gua gak berani kamu jangan gitu Vin kamu harus tetap semangat terus ada kamu kan punya keluarga ya yaudah itu aja sih kejadiannya terus buat yang cedera itu jangan putus asa banyak contoh yang bisa diambil dari pemain top luar negeri dalam negeri sampai orang yang kehidupan biasa cuma kita bisa ambil contoh dari mereka intinya mental sama hati sama pikiran aku sarannya mahal ada lagi nih apa tuh gua met waktu pas lu cedera itu kan gua video call lu kan Vin dimana? gua lagi di tengah laut ngapain lu? mancing lah katanya lu kata gua bukan apa bukannya latihan kayak apa eh lu tenang gua tahun depan timnas bener timnas senior iya bener iya bener iya bener iya bener iya bener itu abis batak kaki balik ya siriwijaya dulu tahun depan gua main di timnas gua waktu itu lagi di bali 2017 gua inget banget jadi dulu jadi dulu dia cedera dulu berdua call dia katau gua nih malem malem dia dimana dia telepon gua lagi sama ini nih temah laut pancingan ke kapal ikan gitu ngelayan kan tinggal laut gua diajak teman pin kita ke lautan ini mancing boleh lah refreshing kan gua lagi mancing dia telepon lu bukannya penyembuhan gua bilang yan lu percaya gak sama gua tahun depan gua timnas ya dipanggil timnas sulieta jentar tahun depan gua dipanggil timnas bima sakit gua yang gua salut dari dia tuh dia seneng dengan tekanan kalo misalkan gua mungkin pemain pada umumnya tuh kan kalo misalkan ditekan udah jiper duluan kan kalo dia engga dia kalo semakin jadi tantang dia semakin nunjukin dia dari dulu tuh begitu ya kayak gitu selalu justru apalagi kalo misalkan jadi sebelum main terus lu janjiin reward ke dia hmm udah lu siap-siap bayar lu kalo misalkan iya kalo misalkan lu bisa bikin gini 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 ntar gua kasih gini yaudah lu siapin aja udah pasti dia dapet gua kalo misalnya Alvin bikin gol liga 1 gua pusat di stadion lu yaelah murah banget itu mas pusat doang mau kasih apa nih? Jangan Alvin bikin gol? jangan jangan ntar gua gak bisa tidur gua latihan terus nanti tapi memang Alvin nih kalo diliat kayak Ibrahimovic ya makin makin ditekan makin diinin orang makin seneng dia orang suka dianggap-anggap gitu kayak di itu gak suka sih kayak gitu ini semua orang di dunia ini punya kemampuan yang kita gak tau gak akan pernah tau tapi ketika lu kasih challenge ketika dia mampu selesai lu lu yang kena sendiri makanya gua gak suka kayak diadu-adu begitu lu bisa gak samain wah itu bisa gua gak tidur pikiran gua itu nih buset besok dia mampus nih gua kalahin 100% itu bukan 90% 80% harus 100% ini tanya dia pernah nih sama manajer mantan manajer di Uruguay kita mau lawan tim Nas Cili oke dia ke kamar kan bukan sekamar lu sama lu sama Ridwan Ridwan Pelu oh iya iya dia dateng kan dengan Pin besok kita lawan tim Nas Cili oke kalo lu main bagus malamnya gua traktir selesai tim Nas Cili selesai menggombardir itu kosong gitu dari situ dia dapet rewardnya akhirnya malamnya dia dateng langsung Pin ayo keluar ini kan gua ajak nih mau enggak bodoh kapan lagi lu mau lihat di Cili Beko masa di kamar mulu cari pengalaman lah ngapin gua gak gitu lah bodoh lu dasar hahaha ada yang mau kasih reward kalo goldin dapet sepatu tapi kan sekarang udah jadi pilihan nambasan yoi kalo itu mah murahan reward gitu mah murahan hahaha serius mas pilihan tapi emang kalo menurut gua pemain muda itu harus punya mental kayak Alvin iya harus punya semangat harus punya fighting spirit dan harus mau berkembang gak mau diremehin gak mau diapain karena sejujurnya mental seperti itu yang bisa bikin kita untuk lebih maju sih Alvin di lapangan adalah Alvin yang patut dicontoh semua orang yes kalo di luar lapangan jangan lah kalo sekarang boleh dulu jangan oh sekarang iya jangan sama sekali hahaha rusak ntar sekarang udah anak baik anak baik anak tiga anak tiga mau dateng ke rumahnya aja weh kelas ya dari mana gym kancas wah tapi sekarang sampai sekarang ya gitu lah dulu kan masih bujang ya belum ada yang awal kalo sekarang udah udah punya anak harus kasih contoh yang bener buat anak jadi harus berubah lah kalo gak berubah ya jadi Power Rangers aja hahaha nah ini untuk di Liga musim ini kita berdoa berharap Amin 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 kalo gue mungkin punya satu pertanyaan lagi buat kalian ya ke Kalvin waktu itu udah pernah gue tanyain ya yang ini sekarang usia di 31 31 itu udah 30 gak matah? 31 kah 31 udah 31 juga ya? ya udah ngerasain tinggi ya tinggi udah ngerasain rendahnya rendah udah ngerasain cendera parah udah ngerasain puncak karir sekarang kalian ada di stage karirnya kalian jadi ada di mana? mau ke penghujung kali ya? apakah maksudnya dari Persikabo ini apakah kalian masih ada sesuatu yang masih pengen pengen dicapai lagi atau? masih masih pastinya pak pengen di top top perform lah pasti itu di top perform terus selagi gue bisa gue masih pengen main bola terus enggak top perform persi diri sendiri juga gitu terus eee untuk di musim ke musimnya pasti harus lebih baik lagi lah dari musim kemarinnya gitu kan karena karena apa? karena kita dituntut untuk apa ya? konsisten gitu kan itu yang paling susah kan konsistensi kan yang paling susah ya itu jadi tantangan tersendiri buat gue itu konsistensinya itu karena karena meroket bisa naik ke atas itu bisa iya tapi kalau untuk konsisten konsistennya itu susah itu susah untuk stay di atasnya ya pokoknya kita doakan semuanya yang terbaik amin amin mungkin kakak Alvin sama Kang Yadi mungkin udah di usia 31 mungkin gak lama lagi atau gimana kita gak tau kita doakan yang terbaik mungkin beberapa tahun ke depan kita akan lihat Azlan sama Alfian duet di timnas bisa kita gak tau bisa tapi kalau kata Alvin bentar dulu untuk jadi kapten timnas anaknya dia dulu gak boleh anaknya yang lain anaknya dia mungkin bisa jadi kapten timnas iya itu cita-cita gue bang jangan dibocorin rumah rumah sih tapi pokoknya selain daripada itu kita berdoa pokoknya yang terbaik amin untuk Alvin sama untuk Kang Yadi yang terbaik musim ini semuanya yang terbaik terimakasih Kang Yadi kakak Alvin datang membuka semuanya sharing sama kita sudah fantastic episode kita terimakasih banyak-banyaknya semoga yang terbaik kedepannya bersama Karim bersama keluarga dan segala-galanya terimakasih sama-sama nah kita cabut penonton Sport Plus Studio thank you ciao ciao selamat menikmati